Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel arsia Aquila ini kemarin banyak yang tanyain tentang lock cell ID gimana sih caranya nge-lock BTS biar nggak lari-lari ini disini saya pakai modem YW B310 disini bandnya di band 3 B1800 ini saya mau kasih tahu caranya nge-lock band ini nanti yang mau saya lock itu di band 2100 atau di band 1 ini saya pakai B310 ya ini tadi udah saya set data di band 1 ini ada PCI ada band anda frekuensi downloadnya ini udah saya set tadi ini kita mau lock band di web UI nya jadi lewat web UI yang sudah support lock cell ID ini buat band disini karena yang mau di-lock itu band 1 jadi kita isi 01 terus PCI PCI ini 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 disini berada di 241 kita isi aja PCI 241 terus di frekuensi download ini ini diisi aja setelah diisi dari band PCI dan frekuensi download ini udah diisi semua terus kita klik lock setelah kita klik lock ini modem akan nge-restart ini modem nge-restart terus kita konek ulang disini saya koneksi ke laptopnya saya konek ulangnya ia wafi ya ini pakai wafi nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini belum konek kita coba lagi oh ini wafi nya terputus ini disambungin lagi aja yang udah tersambung kita refresh ini udah masuk lagi ke wafi nya kita cek disini oke ini udah ke lock di band 1 atau 2100 yang tadi kan berada di band 3 atau di 1800 ini udah ke lock di band 1 Sinyal band 1 memang agak kurang Berbeda tadi dengan yang di band 3 Atau 1800 Ini kita kembalikan ke semula Ini tadi sudah ke lock di band 1 Terus kalau kita mau unlock Ini tinggal klik aja unlock Ini modem akan ngerestart lagi Terus dia ngebuka lockannya Jadi sudah tidak terlock di band 1 Untuk lock cell ID Di WPUI memang enggak ada statusnya sih Jadi enggak kelihatan kalau modem itu terlock di BTS tertentu Ini sudah kembali ke semula Di sini sinyal yang kuat di band 3 Kita cek di sini Nah ini yang terkuat memang di band 3 Atau di 1800 Tadi yang di 2800 Sinyal memang lemah Itu tadi cara Ngelock BTS via WPUI Itu buat modem yang sudah support Lock cell ID Bisa juga di sini melalui I.O. Kita masuk Ketik IPnya 192.168.81.2.8989 Di sini sudah masuk ke I.O. Di sini cara Ngelocknya sama seperti yang tadi Ini B1.01 Download Prevensy Tadi yang ini 21476 Terus ini isi PCI-nya 241 Setelah ini sudah diisi Lalu klik lock Ini sama seperti yang tadi Modem juga akan nge-restart Cuma kalau yang di sini Di sini kita bisa melihat Statusnya nanti di sini Dia terlock di band berapa Di BTS mana Ini modemnya lagi Rebot Lagi nge-restart Kita repress aja Nah kalau di I.O. ini Ini bisa cek statusnya Nah ini Ini statusnya Kelihatan di sini Terlock di Band berapa Di PCI berapa Ini kita bisa lihat Ini bisa kita cek di sini Oke ini terlock di band 1 Ini sama seperti di I.O. tadi Ini terlock di band 1 Di sini juga terlock di band 1 Sama seperti yang tadi Ini kalau mau kita unlock Ini tinggal klik aja Unlock Ini modem akan Restart kembali Terima kasih telah menonton Ini modem sudah nyala Ini kita refresh aja Oke ini sudah connect Ini bisa kita lihat statusnya Nah di sini tidak ada ya Band yang terlock Dan di sini juga Sinyal sudah full Sudah kembali ke B3 Ini sudah kembali ke Band 3 Di sini memang yang terkuat Di 1.800 Jadi itu tadi Cara Nge-lock Cell ID Di modem B3 10 Sebenarnya Sama aja caranya Di B3 10 B3 15 Atau di modem yang lain Samanya Sama Oke Sampai di sini Semoga Bermanfaat Bermanfaat buat teman-teman Dan bisa membantu Yang kebingungan Kemarin Caranya Nge-lock Cell ID Itu gimana Oke Sekian Dan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih